Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Brewo Oke, langsung aja ya Hari ini saya akan buat nasi uduk Ini totalnya ada pesanan 60 box nasi uduk Yang kemasan ekonomis Kita akan olah dulu nasinya Ini saya panaskan minyak Kemudian saya masukkan gumpul cemplungnya Ada salam, ada seri, ada laos Dan juga ada jahe Setelah itu saya tambahkan Bawang merah dan bawang putih Yang diiris-iris Kalau sudah berbau harum Nanti baru kita masukkan Itu apa Santannya Ini bawang putih masuk Untuk santannya ini Saya pakai untuk nasinya Nanti beras ya, kita pakai 5 kg Santannya saya pakai 5 liter Diambil dari 3 butir kelapa 3 butir kelapa yang ukuran besar itu Kelapa parut ya Kelapa parut 3 butir Ukuran besar Kalian tambahkan air sebanyak 5 liter Nanti jadinya sekitar 5 liter lebih sedikit Jadi perbandingannya saya pakai itu Kalau untuk berasnya 5 kg Santannya sekitar 5 liter lebih sedikit Karena kalau misalnya kurang Dia bakal perol Kalau kebanyakan itu dia bakal Nggak bagus gitu ya Tampilannya Kelembekan maksudnya Nah ini beras 5 kg Sudah saya cuci bersih Dan saya rendam sebentar Sekitar di air gitu Sekitar setan jaman gitu Berasnya Kemudian Kalau santannya udah mendidih Kita masukkan ini Berasnya tadi Beras masuk Kemudian kita Arun Berasnya sambil Diaduk sesekali Sampai dia ngeresep Beras Santan ke berasnya Sampai ngeresep Sampai setelah matang gitu Kalau udah sampai Sampai posisi ini itu Dikecilkan apinya Supaya nggak gampang gosong Nah kayak gini Nah ini udah ngeresep Dan berasnya itu udah ngembang gitu Setelah itu Tinggal dimatikan Apinya ini udah saya matikan Kemudian penambahan garam itu Pada saat seperti ini Kalau apinya udah dimatikan Baru saya tambahkan garam Sekitar 5 sedok makan Sebab kalau misalnya kalian tambahkan garam Di awal itu Bisa nanti dia bakal kerejus ya Kerejus rasa asinnya itu Jadi berkurang gitu Jadi ngasih garamnya itu pada waktu Apinya sudah kalian matikan gitu Untuk perbandingan Garamnya tadi Untuk 1 kg beras Saya kasih 1 sendok makan garam Jadi untuk 5 kg beras Saya kasih 5 sendok makan garam Jangan lupa ya Kalau udah 15 menit atau 20 menit itu Kalian aduk-aduk Sesekali Ini saya Apa namanya Kukus kurang lebih sekitar 1 jaman Dan pastikan matang merata gitu Jadi harus di Aduk-aduk sampai bawah Nah ini udah matang Tinggal kita masukkan langsung Di termos nasi Waktu lengkapnya nanti Saya tambahkan Oseng tempe teri Itu udah saya goreng tadi Tempe sama terinya Kemudian bumbu halusnya Boleh kalian lihat disitu Ada bawah merah Bawah putih Kemiri Dan capi Kemudian saya tambahkan gula Ini saya tadi pakai Minyak bekas Gorengan teri ya Saya masukkan gula jawa Kemudian tambahkan salam Dan juga laos yang digeprek Kita masak Bumbunya sampai matang Seperti ini Kemudian Kemudian seasoning Kasih garam Dan penyedap Sembari kita Masak Bumbunya ini Sembari kita buat itu ya Telur Dadar Rawisnya Atau Telur Suirnya Jadi biar Efisiensi Waktu Kayak gini Telurnya itu Saya pakai Sekitar 1 kilo kurang Sekitar 10 10 butir Telur Untuk dadarnya Untuk 60 porsi Nah ini Sudah matang Boleh kalian Cek rasa Kalau Rasanya sudah oke Sudah confirm Baru kalian Masukkan tempenya Tempenya ini Saya pakai 3 papan Yang ukuran besar Satu Papannya itu Sekitar 1 kiloan 800 gram Jadi Saya pakai Tempenya Sekitar 3 kilo Sambil Disambi Buat itu ya Buat dadar Telurnya Nah Kalau Udah Nyampur Kayak gini Tinggal Matikan Apinya Baru Masukkan Teri Jadi Teri Dimasukin Kalau Apinya Udah Mati Jadi Supaya Terinya Masih Ada Grunci Kres 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 Misalnya Kalian Masukkan Terinya Di awal Nanti Dia Jadi Melempem Next Kita Akan Buat Bak Mie Ini Saya Tambah Nanti Saya Campur Antara Bihun Dan Bak Mie Ini Kita Panaskan Air 2 liter Dulu Kemudian Ini Saya Masukkan Bihun Saya Pakai Bihun Jagung Ini Merk Ini Yang Kan Anding Kecil Anding Besar Saya Pake Yang Besar Bihun Masuk Paling Sekitar 2 Menitan Diangkat Setelah Itu Saya Masukkan Bak Mie Bak Mie Saya Pakai Yang Merk Itu Yang Ukan Besar Yang 600 Gram Kalau Misalnya Ini Kalau Babi Sebentar Sekitar 1 Menitan Langsung Diangkat Kalau Kerama Nanti Malah Jadi Lonyet Bak Mie Sama Bihun Sudah Saya Campur Kemudian Ini Saya Tambahkan Kecap Manis Kemudian Ada Saya Kasih Nanti Kecap Ikan Sama Kecap Asin Sama Sos Tiram Tentu Saya Jadikan Satu Aja Seperti Ini Sama Sos Tiram Sama Sos Tiram Lalu Diaduk Merata Kemudian Kita Siapkan Wajan Tambahkan Minat Setelah Itu Saya Masukkan Dulu Telur Ini Saya Kasih Telur Sekitar 2 Butir Di Ora Arek Supaya Baminya Tambah Gurih Kemudian Kalau Dikasih Telur Itu Biasanya Buat Wajannya Tidak Lengket Gitu Nah Kayak Gini Ya Di Ora Arek Dulu Setelah 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 Baru Masukkan Bumbu Halus Biasanya Saya Sudah Blender Banyak Bumbu Putih Kayak Bawang Bawang Merah Bawang Putih Kemudian Saya Tambahkan Ebi Sama Kemiri Kemiri Yang Disangrai Jadi Tinggal Disesuaikan Aja Takarannya Setelah Masukkan Wortel Sayur 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 Sama Kool Dan Saya Tambahkan Air Sedikit Air Oh Ini Saya Tambahkan Daun Bawang Supaya Lebih Wangi Ya Sama Saya Tambahkan Sedikit Air Untuk Nyampur Ininya Bumbunya Air Kasih Sekitar 150 Mil Teraja Kemudian Seasoning Kasih Garam Lada Dan Juga Penyedap Ini Tinggal Kita Tumis Tumis Kalau Sudah Mendidih Baru Dimasukkan Bihun Dan Bambinya Tadi Ingat Untuk Ngerbus Bambi Jangan Kelamaan Tergantung Jenis Merek Bambinya Juga Saya Paling Sekitar Satu Menitan Sudah Cukup Dibuat Setengah Matang Aja Karena Kalau Misalnya Kematangan Pada Waktu Dicampur Gini Nanti Dia Bakal Jadi Lembek Jadi Ngerbus Sebentar Aja Nah Ini Untuk Fine Look Ini Saya Pake Lunchbox Yang Ukuran M Untuk Tambah Nya Itu Saya Tambahkan Perkedel Jadi Karena Ini Ekonomis Kalian Lihat Disitu Ada Bihun Saya Tambahkan Suiran Ayam Kemudian Ada Dada Rawis Atau Talur Suir Kemudian Tadi Ada Sambal Goreng Tempe Teri Tambahkan Perkedel Dan Ditambah Timun Untuk Larap Ya Demikian Konten Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Juga Bisa Menginspirasi Buat Kalian Yang Baru Juga Bung Sini Jangan Lupa Untuk Follow Akun Ini Untuk Dapat Reset Menarik Akhir Dapat